Terima kasih Selamat pagi Jemaat Gemindo Nasaret Dan sahabat embun pagi yang dikasihi Tuhan Kita berjumpa lagi di pagi ini dengan penuh sukacita Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Tuhan mampu mengubah setiap hal-hal pahit dalam hidup kita Menjadi hal-hal yang manis Penatua Wemi Amunukunyo akan memandu kita dalam renungan di pagi ini Melintasi gunung tinggi Salam saudara-saudaraku Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan Selamat pagi Bapak Kami datang menyapamu Dengan ucapan syukur atas pagi yang sangat indah ini Kami akan mendengar firman Tuhan Kiranya firman ini menjadi terang di dalam jalan kehidupan kami Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Shalom Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara Dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Kita bertemu lagi dalam acara Embun Pagi Hari Senin tanggal 29 Maret tahun 2021 Bersama dengan saya Wemi Amunukunyo Dan sebagai tema Embun Pagi pada pagi hari ini adalah Pahit menjadi manis Sebagai nafsu membimbing kita Terambil dari Kitab Kudus Perjenian Lama Tepatnya dari Kitab Keluaran Faksalnya yang ke-15 Ayatnya yang ke-27 Kita akan baca bersama-sama Keluaran 15 Ayat 27 Demikian firman Tuhan Setelah itu Sampailah mereka di Elim Di sana ada 12 mata air Dan 70 pohon kurma Lalu berkemalah mereka di sana Di tepi air itu Demikian pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Terkadang banyak hal yang kita tidak mengerti Tentang pekerjaan Tuhan Di dalam kehidupan kita Di mana ada kalanya Tuhan izinkan kita Untuk melewati Masa-masa yang sukar Dengan berbagai macam ujian Dan masalah Intinya adalah Agar kita dapat Belajar Semua yang dilakukan oleh Tuhan Di dalam kehidupan kita Bergantung sepenuhnya Tidak jarang kita seringkali Memberikan respon yang negatif Terhadap Tuhan Dengan berpikir Bahwa Tuhan sudah tidak lagi Perduli dengan kehidupan kita Kita pun kecewa Menyalahkan Tuhan Dan secepat kilat Meninggalkan Tuhan Sesungguhnya Rancangan Tuhan Bagi umat yang dikasihinya Adalah rancangan Damai Sejahtera Sebagaimana Ia membawa Bangsa Israel Keluar dari Tanah Perbudakan di Mesir Menuju ke Tanah Perjanjian Yaitu Tanah Kenaan Tanah yang berlimpah-limpah Dengan susu dan madunya Sekalipun Sepanjang perjalanan Bangsa Israel Harus mengalami didikan Dari Tuhan Dan melewati Pengalaman-pengalaman buruk Di Padang Burun Namun bukan berarti Tuhan Allah lupa Terhadap janji Dan rancangannya Mereka harus menuju Mara Suatu tempat Yang airnya terasa pahit Sehingga mereka Tidak dapat minum Namun kemudian Tuhan membawa mereka Ke satu tempat Yang bernama Elim Dimana disitu Tersedia air yang Amat sangat berlimpah Mungkin kita saat ini Mengalami hal yang sama Seperti yang dialami oleh Bangsa Israel Ada hal-hal pahit dan buruk Sedang kita alami Semua yang terjadi Bukan tanpa alasan Tuhan izinkan itu terjadi Agar kita belajar Dari peristiwa pahit tersebut Tetapi kemudian Tuhan akan menyediakan Hal yang indah Setelah hal yang pahit itu Kita lewati Seberat apapun Masalah yang kita hadapi Saat ini Tetaplah Bertekun Nantikan Tuhan Dengan sabar Jangan menyalahkan Tuhan Karena sesungguhnya Itu adalah rangkaian Rangkaian dari rencananya Yang begitu indah Di dalam hidupan kita Tetap setia Dan bersandar kepadanya Maka pasti hal yang indah Dan manis Akan kita nikmati Di dalam Tuhan Amin Mari kita Berdoa Ya Tuhan Allah Bapak dalam surga Kami mengucap syukur Untuk semua kebaikan Tuhan Bahwa sebelum kami melakukan Setiap aktivitas pekerjaan kami Di pagi hari ini Kami boleh datang Untuk Mendengarkan Sedikit Dari kebenaran firman Tuhan Biarlah dari yang Sudah kami dengarkan ini Bapak dalam surga Kami boleh belajar Untuk setia Untuk tahap Untuk bersandar Kepada Tuhan Sebagaimana Yang sudah Tuhan contohkan Lewat bangsa Israel Dimana dia membawa bangsa Israel Keluar dari tanah perbudakan di Mesir Masuk ke dalam tanah perjanjian Yaitu tanah kanan yang penuh dengan susu Dan berlimpah madunya Ajar kami Untuk selalu berharap dan bersandar Hanya kepada Tuhan saja Terima kasih Tuhan Untuk semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan Di dalam kehidupan kami Inilah kami dengan Segala kekurangan salah dan perusahaan kami Ampuni kami Kalau kami bersalah di depan Tuhan Berkati kehidupan kami pada pagi hari ini Bapak Apapun yang kami lakukan Kami kerjakan Berkat-berkat Tuhan Selalu ada Di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Untuk semua kebaikan Yang sudah Tuhan berikan Di dalam kehidupan kami Kami mengucap syukur Untuk semuanya Amin Dan mikian Naks Dari acara Amun pagi pada pagi hari ini Biarlah kita bertemu lagi Dalam acara yang sama Di episode yang berikutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua Sampai bertemu lagi Shalom Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan Yesus setia Dia sahabat kita Dalam segala susahku Selalu menghiburku Dia mengerti bahasa Tetesan air mata Waktu badai mengamuk Dan gelombang menyerang Tuhan Yesus setia Terima kasih